Mas, Mas Kandung, calon presiden 2004, 2004 yang hadir pertama di Kupang, kisan Bapak terhadap Kupang ini. Mau berapa kali datang di sini, Pak? Pertama masih jauh ya, tapi ya, saya senang sekali. Waktu kecil saya dulu tinggal di Timur-Timur, ketika ayah menjadi komandan batalion di Timur-Timur ya. Tentunya memorinya sudah lama sekali. Terus terang, sebagai seorang politisi, ini adalah kunjungan pertama. Tapi saya mengatakan, insya Allah ini bukan yang terakhir, karena bagi saya NTT adalah provinsi yang penting, dan banyak sekali kabupaten, kota yang juga harus lebih saya pahami, harus saya bisa lebih jelajahi. Dan tentunya saya akan mencari waktu, ke depan, kesempatan-kesempatan untuk bisa berkunjung. Tapi saya juga tadi cerita, mudah-mudahan nggak hanya sebab politik, tetapi juga bisa menikmati alam. Potensi wisata di NTT ini kan luar biasa, kulinernya. Jangan sampai nanti kita sendiri tidak menikmati alam kita, padahal turis-turis asing berdatangan. Nah, saya berharap tentunya saya dan teman-teman bisa juga terus mempromosikan potensi pariwisata, kekasan dan kearifan lokal yang ada di NTT, termasuk segala tradisi dan kebudayaan yang unggul, yang luhur. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadi penggerak saya untuk terus berkeliling ke berbagai daerah, termasuk NTT. Pak Ketua DBB ini adalah Wali Kota Kupang. Apa dukungan konkret dari DBB Demokrat terhadap beliau dalam membangun Kota Kupang? Harusnya, dan setahu saya, selama ini kita tentu memberikan dukungan penuh. Beliau mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Ketua, karena sebagai Wali Kota di Provinsi yang penting ini, dengan semangat beliau untuk membangun kotanya, kemudian mensejahterakan masyarakatnya, walaupun baru berapa tahun Pak? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, tapi sudah banyaklah yang telah dilakukan beliau untuk Kota Kupang. Oleh karena itu, saya punya keyakinan Partai Demokrat di tingkat pusat juga akan terus memberikan dukungan seperti yang selama ini telah diberikan kepada beliau maupun kepala daerah-kepala daerah lainnya. Jadi, walaupun waktu ini masih jauh, 2024, tapi banyak yang menginik untuk menuju R1 ini. Terus siapkan berapa untuk? Ya, saya sebetulnya tidak ingin terlalu jauh berandai-andai. Bagi saya, ingin terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas apapun yang saya, insya Allah, akan diimbangkan kepada saya. Dalam konteks ini, saya ingin fokus bagaimana bersama-sama Partai Demokrat bisa lebih menyapa masyarakat, mendengarkan bisa dikatakan permasalahan maupun aspirasi. Dan kita suarakan itu. Walaupun saat ini Demokrat tidak dalam pemerintahan nasional, tapi kami juga punya cukup banyak kepala-kepala daerah, termasuk yang ada di Kupang. Beliau, Pak Wali Kota, tadi juga kita punya Bupati di Kabupaten Belu. Dan yang tidak kalah penting adalah suara anggota DPR kita. Baik di tingkat pusat, kita punya Pak Beni Kaharman, punya Bu Anita ya. Kemudian di tingkat DPRD Provinsi, juga ada wakil-wakil rakyat kami yang juga memiliki komitmen untuk bisa memajukan provinsi ini. Dan tentu di tingkat Kabupaten Kota, saya berharap dan memberikan dukungan penuh kepada semua anggota DPRD dari Partai Demokrat untuk terus berkontribusi melalui pemikiran, gagasan, termasuk kritik yang membangun jika itu dibutuhkan untuk memajukan daerah dan juga masyarakat kita.